Kami awali kompas pagi dengan informasi kebakaran yang terjadi di sebuah minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Untuk memadamkan api, 13 unit armada pemadam kebakaran kota Makassar dikerahkan. Alfa Midi, itu 27 ya. Api pertama kali muncul dari lantai dua minimarket yang merupakan ruang mes dan juga gudang. Api kemudian membesar hingga menjalar ke lantai tiga. Kebakaran yang terjadi di lantai dua ini sempat membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk masuk dari lantai bawah. Sehingga petugas harus naik atau memanjat dari atas menggunakan tangga. Untuk mempermudah proses pemadaman, petugas harus menjebol dinding yang terbuat dari seng untuk mengeluarkan kepulan asap. Karena tidak ada ventilasi pada lokasi sumber kebakaran. Hampir satu jam lebih, api baru bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Penyebab kebakarannya itu di atas, lantai dua. Ya, di lantai dua. Untuk rawan dari lantai dua. Yang naik ke lantai tiga. Jadi kita kesulitan untuk tembus masuk. Karena kita tidak bisa masuk dari bawah dulu, jadi kita naiknya dari atas. Alhamdulillah tidak ada korban. Jadi, saya kira kita kesulitannya di asap, pulang asap. Jadi, bukan waktu untuk tembus di kepulan asap. Dan terlihat di lantai dua itu ketutup semua. Tidak ada ventilasi, jadi kita kesulitan di asap. Satu unit minibus terbakar di SPBU Cikamuning pada larang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pada saat melakukan pengisian bahan bakar. Satu orang luka mengalami luka bakar dalam peristiwa ini. Dari video amatir milik warga, terlihat sejumlah petugas SPBU Cikamuning pada larang Kabupaten Bandung Barat berusaha memadamkan api yang membakar satu unit minibus dengan alat pemadam api ringan. Api dapat dipadamkan dengan cepat sehingga tidak merambat ke mesin SPBU. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun satu orang penumpang minibus mengalami luka bakar di bagian kaki. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pertalai, saat petugas SPBU masih munisi, noselnya masih munisi. Pertalai beruntung tinggi, tiba-tiba sopir yang ini menghubungkan kendaraan. Ketika di saat terhidupkan, dia muncul api di dalam mobil. Sehingga sempat memakar, karena kecepatan petugas juga, noselnya langsung ditahit ke tempatnya. Kemudian petugas operator langsung menambil api menyemprot ke antara angin. Sehingga penemuan yang api juga sempat menjalan ke sini. Terima kasih.